Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat teman-teman sahabat-sahabat jp channel dimana saya berada Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendukung saya saat ini terima kasih juga untuk kalian yang sudah memberikan kritik saran dan momentarnya dan juga untuk yang request tunggu saja ya nanti akan saya coba buatkan video tutorialnya semaksimal mungkin agar kalian juga bisa berhasil ya nantinya nah ini yang akan saya jelaskan ini daripada Oppo A57 kartanya kata user nya itu gagal pasang TWRP dan juga root yang mengakibatkan Oppo A57 nya itu break 9008 dan disini akan coba saya full flashing menggunakan MSM download tool nanti akan saya jelaskan cara apa ya flashing Oppo A57 MSM download download toolnya baik untuk mau bersikap waktu lu akan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya karena dengan itu kalian akan mendapatkan informasi dan terupdate dari saja channel selamanya nah kita coba cek dulu dan ini bener Oppo A57 ya ya seperti itu pokoknya dia dia gagal TWRP gagal pasang TWRP dan juga routing setelah itu dia tidak nyala tidak nyala sama sekali coba saya coba saya lepaskan baterai juga sama sekali tidak nyala dan coba saya pasang lagi casingnya ternyata benar dia hanya Qualcomm HSU USB CD loader saja nah seperti ini ya nih seperti ini caranya saya mau buka MSM download tool karena apa coba kita cek nih file-nya ya Coba kita cek dulu file-nya biasanya nih nanti akan saya jelaskan nih MSM download tool-nya ya MSM download tool-nya jangan pakai yang yang official yang bawaan firmware tapi MSM download tool-nya itu pakai yang ini yang yang loadernya ya yang loadernya jadi replace aja MSM download tool-nya yang dari official firmware kan sudah ada di dalamnya itu untuk MSM download tool-nya ya Nah kalian replace aja dengan MSM download tool yang sudah saya sediakan di link deskripsi video mohon maaf karena file yang saya tampilkan itu sudah saya replace ya MSM download tool-nya jadi saya langsung pakai saja langsung saya buka dan ini proses instalasi apa Qualcomm Qualcomm HSU USB CD loader kalian majib ya kalian majib menginstal Qualcomm USB CD loader seperti ini nah jika kalian ini menggunakan Windows nebat bit silahkan kalian disable diversinya tuh dulu ya agar tidak terjadi error pada device manager itu tanda kuning nah silahkan kalian instalkan dulu Qualcomm nya terus kalian disable dulu ayah disable diversinya tuh Oke coba kita apa namanya sambungkan ya kita sambungkan volume atas volume bawah coba kita sambungkan kalau misalkan kali tadi tidak bisa coba kalian lepas pasang baterai terus volume atas volume bawah untuk tombol bootnya ya ya mudah-mudahan sih dengan cara ini opolibat 7 ini yang gagal TWRP turutnya bisa-bisa sukses lagi ya bisa normal kembali Sekarang coba kita cek dulu di device manager sebelum kita buka MSM download tool kita coba cek dulu untuk memastikan saja bahwa device ini sudah terhubung apa belum ya Coba kita cek nih di serial form nah iya kan dia sudah kebaca nih 9008 nya nah selain itu baru kita buka MSM download toolnya sekali lagi MSM download tool kalian replace ya replace saja nih dengan MSM download tool yang sudah saya tersediakan di link deskripsi video ini agar apa agar nanti tidak terjadi error yang biasanya terjadi error konek timeout ya jadi kalian replace punya replace saja ya dan juga maka dari itu kalian harus dengarkan penjelasan saya dengan asal melihat video tutorialnya saja ya Nah kita pilih ya saja ini ini connected nah mihapnya sudah connected ya ini sudah sudah terhubung berarti kalau ini kita pilih yes ini user data kita pilih yes aja nah yes secara otomatis MSM download tool dia akan jalan akan jalan secara otomatis kalau misalkan berhenti di Sahara protokol coba deh kalian cek di device manager apakah Qualcomm itu masih ada tanda kuning kalau misalkan masih ada tanda kuning kalian disable driver dulu laptopnya atau komputernya ya setelah itu kalian coba eh apa lakukan sambungkan ulang Oppo A57 nya ke laptop yang mudah-mudahan bisa sukses seperti yang saya jelaskan ini ya Nah ini proses flashingnya sudah jalan sekali lagi replace msm download tool ya yang ada di folder komer aslinya dengan msm download tool yang saya sediakan di deskripsi video ini ingat ya Nah itu pokoknya agar tidak terjadi error nantinya loh ya kalau misalkan kalian tidak mendengarkan ya ya apa boleh-boleh dan kalau misalkan kalian error bangkok ini saya error di Sahara protokol bangkok saya error di file apa ya koneksi atau apa ya berarti kalian tidak teliti dan kalian tidak mendengarkan apa dari penjelasan saya Oke kita tunggu ya hasilnya mudah-mudahan bisa fix dia bisa nyala kembali dengan melakukan install ulang pada Oppo A57 ini selamat menikmati 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 Hmm 123 alhamdulillah nih udah muncul ya suspense logonya ya Globo punya udah muncul dan tadinya apa deadboot tapi ya ini belum 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 apa ya kita close dulu nih kita close dulu belum ini belum belum semuanya ya pada kali dia memang nanti sukses memang logo Oppo nya muncul tapi dia tidak tidak bisa lanjut ke menu ya saya tidak tahu karena antifacenya kan memang apa ya deadboot ya maksudnya udah udah hilang logo bootnya terus logo recovery nya terus juga apa hanya kebaca Qualcomm hsusbqd loader saja yang mudah-mudahan ini bisa fix dengan firmware kalau firmware nya untuk versi firmware itu coba deh kalian apa ya kalian cek aja di led di deskripsi video saya karena saya akan sediakan juga untuk firmware yang saya gunakan ini dan satu lagi yaitu MSM download tool juga yang saya gunakan juga akan saya sediakan pokoknya sudah saya komplitkan ya untuk bahan flashing Oppo A57 ini agar kalian bisa menilukan seperti apa yang saya jelaskan ini selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah udah ini udah ketampilan pilihan bahasa jadi ini fix ya ini fix memang mungkin masih masih seputar software ya masih seputar program karena awalnya kan dia gagal pasang TWRP terus gagal root juga pada akhirnya dia tiap atau break atau mati hanya kebaca Qualcomm 9008 dan sekarang sudah apa sudah nyala kembali dan Alhamdulillah sudah sukses seperti ini nah mungkin hanya itu saja tutorial singkat cara flashing Oppo A57 MSM download tool ya kalian teliti saja dan juga cermati apa mendengarkan apa penjelasan dari saya baik tunggu video tutorial saya berikutnya jangan lupa dukung saya terus menonton video kalian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update terbaru dari SNC LGP channel selamanya terima kasih